Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kirim linknya di Instagram Yaitu Malaysia masuk 5 besar negara berpenduduk disiplin tinggi Jadi langsung saja guys ini dari channel wisata di Malaysia yaitu Abang Adi Let's go kita play videonya Wisata di Malaysia Channel Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Abang Adi agak kurusan dikit ya kayaknya Harusnya kalau lockdown gak kurusan banget Jika anda menyukai perkara-perkara atau hal-hal seperti itu Silahkan follow channel ini dengan cara subscribe channel ini Dan untuk anda yang selama ini sudah support dan subscribe channel ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anda semua Oke dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai kepatuhan rakyat Malaysia Dalam mematuhi SOP COVID-19 yang diberlakukan di negara Malaysia Tadi saya sempat membaca sebuah berita di internet Oke ini Juli 2021 ya tanggal 12 guys Dan so ini baru ya videonya Oke 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 ini merupakan apa ya guys Merupakan sebuah contoh baik lah Bagi kita istilahnya Indonesia dan negara-negara lain Untuk mencontoh ya penduduk-penduduk daripada Malaysia Karena mereka ini masuk lima besar negara berpenduduk yang disiplin ya Dalam mematuhi SOP COVID-19 ini So banyak sekali istilahnya di Youtube Ataupun di berita-berita Mbak Harian dan lain sebagainya Itu mereka memang banyak sekali yang patuh terhadap SOP-nya Karena memang mungkin dendanya yang sangat besar ya Ya rakyat Malaysia memang memiliki kedisiplinan yang tinggi Saya melihat sendiri bagaimana kedisiplinan rakyat Malaysia Kalau mereka pergi ke pasar untuk berbelanja Maka mereka akan antri atau beratur untuk memasuki gedung Betul Iya bisa dilihat disini guys Semuanya pada ngantri dan jaga jarak Social distancing dilakukan Bukan istilahnya berdempet-dempetan Oke Kemudian jika mereka datang ke rumah makan atau kede makan Rakyat Malaysia juga rela antri atau beratur panjang Dan mereka sabar menunggu giliran Wow Masya Allah Masya Allah Betul lah Istilahnya bisa dikatakan ini disiplin banget lah Ya beda halnya istilahnya Kayak di pasar dan lain sebagainya Tadi istilahnya ada pasar juga guys Dan disitu semuanya mau masuk aja Dia pakai social distancing dan mematuhi SOP So ini keren banget guys Seperti itulah sikap rakyat Malaysia yang selama ini saya lihat Tingkat kedisiplinan rakyat Malaysia memang tinggi Saya apresiasi kepada rakyat Malaysia Yang memiliki kedisiplinan tinggi Negara Malaysia saat ini masih memperlakukan sekatan-sekatan Atau pembatasan-pembatasan Walaupun pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat diberlakukan di negara Malaysia Namun kebanyakannya rakyat Malaysia patuh terhadap kebijakan-kebijakan tersebut Oleh karena itulah negara Malaysia diiktiraf atau dinobatkan Sebagai lima negara yang rakyatnya memiliki kedisiplinan tingkat tinggi Dalam mematuhi SOP COVID-19 Sikap disiplin rakyat Malaysia yang begitu tinggi Ini merupakan salah satu kunci kesuksesan Mengendalikan COVID-19 di negara Malaysia Oke guys So memang betul sih Istilahnya kalau rakyatnya disiplin ya Kalau mematuhi arahan daripada pemerintah Ataupun kerajaan Untuk mematuhi SOP Maka Dengan cepat Insya Allah tertangani Seperti itu Jadi kalau istilahnya Blue Duck Berarti banyak orang-orang yang sudah Apa namanya Tidak mematuhi SOP lah Seperti itu Saya Adi Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Itulah tadi sharing daripada Abang Adi Dari wisata di Malaysia channel Jadi Malaysia ini termasuk Lima besar ya Negara yang mempunyai Kedisiplinan yang tinggi Di istilahnya SOP COVID-19 ini Dan memang istilahnya Kedisiplinan itu Tercipta Karena kesadaran pribadi sendiri Dan juga istilahnya Pendidikan-pendidikan yang ada Di negara itu sendiri Dan bagi kita semua Istilahnya Disiplin itu memang Harus dan wajib guys Seperti halnya Kita masuk pondok pesantren Pondok pesantren itu Mengajarkan kita untuk disiplin Ketika kita masuk ke SMP Sekolah dasar Dan lain sebagainya Maka kita juga Diajari Untuk disiplin Maka daripada itu Ketika keluar sekolah Dan menjadi anak yang tidak disiplin Berarti Ya bisa dikatakan Individunya yang bermasalah Seperti itu Karena dari kecil Sampai besar pun Diajarkan Untuk disiplin Dan selalu disiplin Patuh terhadap Aturan-aturan Yang dibuat oleh pemerintah Ataupun sekolah Seperti itu guys Dan ya Semoga ini menjadi Apa ya namanya Pelajaran penting Bagi kita semua Agar kita senantiasa Mencontoh kebaikan-kebaikan Yang ada di negara-negara lain Istilahnya Patuh terhadap SOP Dan juga istilahnya Mematuhi Apa namanya ya Arahan-arahan Daripada pemerintah Kalau social licensing Penyekatan Dan lain sebagainya Dipatuhi Maka Edaran ataupun Penyebaran COVID-19 ini Akan semakin kecil guys Dan Besar kemungkinan nanti Ketika sudah penyebarannya kecil Maka disitu Akan Apa ya Bisa dikatakan COVID-19 akan Hilang Seperti itu Tapi karena Kebanyakan masyarakat Yang banyak yang Mokong Banyak istilahnya Yang Ngeyel Seperti itu Membuat Hambatan kepada Pemerintah Ataupun kerajaan sendiri Untuk memberantas COVID-19 ini Oke mungkin itu saja Video kali ini Semoga Kau akan suka Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Channel saya ini Dan saya Pemben Ududri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton